Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ya baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait ponisnya alasan para koruptor ponisnya disunat oleh hakim saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul alasan hakim sunat ponis para koruptor dermawan hingga bekerja baik saat menjabat mahkamah agung atau MA dan pengadilan menyunat hukum para koruptor dengan berbagai alasan dari karena terdakwa dermawan hingga bekerja baik dengan baik berikut alasan MA atau pengadilan yang dirangkum Minggu 13 Maret 2022 alasan koruptor orang yang dermawan ma menilai suap yang diberikan napi koruptor fahmi dermawansa kepada kalapah suka miskin Wahid Wisin nilainya kecil ma menilai pemberian mobil itu adalah kedermawanan fahmi alhasil PK fahmi dikabulkan dan hukumannya disunat dari tiga setengah tahun penjara menjadi satu setengah tahun penjara sesuai fakta persidangan pemohon peninjauan kembali atau fahmi menyetujinya untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh pemohon melainkan karena sifat kedermawanan pemohon demikian bunyi putusan MA Hai duduk sebagai ketua majelis Salman Lutan dengan anggota Abdul Latif dan sopian situmpul majelis menyatakan fasilitas yang diterima fahmi bukan merupakan imbal jasa atas pemberian barang dari fahmi darmawansa Hai pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki atau niat jahat terpidana atau pemohon fahmi untuk mempengaruhi kepala lapas agar dapat mempore fasilitas dalam lapas ujar majelis dengan suara bulat Hai nama sopian situmpul muncul kembali saat menjadi ketua majelis Edi Prabowo alasan koruptor telah berbuat baik Hakim Agung sopian situmpul bersama Gasal Basaleh menyunat hukuman mantan menteri kelautan dan perikanan Edi Prabowo dari sembilan tahun penjara menjadi lima tahun penjara adapun Hakim Agung Sininta Sibarani menolak menyunat hukuman Edi Prabowo terdakwa sebagai menteri kelautan dan perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan ujar majelis sebelumnya KPK memang hanya menuntut Edi Prabowo untuk diponis lima tahun penjara ditambah denda 400 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap senilai 77.000 US dollar dan 24 miliar 625 juta 587 250 rupiah dari pengusaha terkait ekspor benih benih lobster BBL atau benur Hai alasan koruptor usianya sudah tua Mahkamah Agung menyunat hukuman OCK ligis dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara OCK ligis terbukti menyuap ketua pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Medan Tripini dan kawan-kawan penyunatan itu dilakukan di tingkat peninjauan kembali atau PK hal ini dimaksudkan agar orang yang berusia lanjut tidak mengakhiri hidup di lembaga pemasarakatan kata majelis putusan itu dikutuk oleh Wakil Ketua MA Sarifuddin dengan anggota Surya Jaya dan LL Huta Galung menurut mereka bila OCK ligis tetap dihukum 10 tahun penjara ia baru bisa keluar penjara di usia 84 tahun terpidana yang saat ini telah berumur 74 tahun tentu dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasarakatan akan menghadapi masa-masa sulit dengan berbagai macam penyakit dan penderitaan fisik dan fisikis yang bisa dialami terpidana dan tentu akan memperburuk kondisi kesehatannya di lembaga pemasarakatannya ujar majelis dengan suara bulat Sarifuddin kini menjadi Ketua MA alasan koruptor sudah balikin duit korupsi MA mengabulkan peninjauan kembali PK Andi Sulkarnain Malarangeng alias Chul Malarang Hai adik X Mempora Andi Malarang itu terlibat kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang kasus bermula saat adik kandung Andi Alfia Malarang itu terseret kasus proyek Wisma Atlet Hambalang Bogor dengan nilai proyek lebih dari 500 miliar rupiah dalam proyek itu kakak adik tersebut pat gulipat sehingga tender proyek menjadi bocor disana-sini Chul menerima uang haram sebesar 2 miliar rupiah dan 550.000 US dollar Hai setelah skandal terungkap Chul mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar 7 miliar rupiah ke KPK awalnya Chul dihukum tiga setengah tahun penjara di PK hukuman itu disunat menjadi tiga tahun penjara Hai duduk sebagai kutua Majelis Hakim Agung Salman Lutan dengan anggota Hakim Agung Profesor Abdul Latif dan Hakim Agung Sri Murwahyuni Hai sebab pemohon PK telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya sehingga menurut Majelis Hakim PK adalah beralasan dan sesuai rasa keadilan apabila pengembalian uang tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PK sebagai salah satu alasan yang meringankan pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta pusat yaitu tiga tahun enam bulan menjadi tiga tahun ujar Majelis Hai alasan koruptor adalah ibu muda B banyak ini pengadilan tinggi Jakarta menyunat hukuman jaksa Pinangki Simaku Malasari dari sepuluh tahun penjara menjadi empat tahun penjara padahal Pinangki berbuat kejahatan korupsi dan pencucian uang apa alasannya bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita berusia empat tahun layak diberi kesempatan untuk mengal sudah memberikan kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan lalu bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian perlindungan dan diperlakukan secara adil demikian isi kutipan putusan majelis tinggi alasan koruptor tidak ada niat jahat um oleh Hakim Agung Sepian Situmpul menyulat hukuman mantang kadis pekerjaan umum PU Provinsi Papua Mikael Kambuaya dari enam tahun penjara menjadi tiga tahun penjara Kambuaya terbukti terlibat korupsi Jalan Kemiri Depapre dalam proyeksi nilai 90 miliar rupiah lalu apa alasan Sepian Situmpul menyulat hukuman Mikael Kambuaya bahwa Mikael Kambuaya tidak memiliki niat jahat atau main area atau quality mind untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri karena Mikael Kambuaya tidak menikmati atau memperoleh keuntungan sedikitpun dari kerugian negara yang terjadi dari paket pekerjaan Jalan Kemiri Depapre dan pengadaan tiang pancan dalam rangka jembatan yang dikerjakan oleh PT Bintuni Energi Persada atau BEP kata Sepian Situmpul dalam putusannya nah demikian saudaraku ya berbagai macam alasan eh saya di mau ngomong juga udah susah mau ngomong apa ya apakah para koruptor itu pernah berpikir bahwa uang yang bisa uang-uang yang mereka korupsi itu adalah uang rakyat uang negara apakah mereka tidak berpikir bahwa para koruptor ini telah secara tidak langsung membuat sebagian rakyat ini miskin menderita karena korupsi karena suap ya di satu sisi banyak saudara kita butuh pekerjaan tapi apapun itu seharusnya koruptor itu dimiskinkan apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka selama ini digaji oleh rakyat melalui negara harusnya itu berpikir mereka itu berpikir bagaimana rakyat sejatera bukan malah sibuk memperkaya dirinya saya juga tidak paham ini hanya Allah yang maha tahu saya secara pribadi tetap mendoakan seluruh koruptor-koruptor yang ada di negeri ini tetap diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya dari tempat-tempat yang banyak tempat-tempat yang halal dan banyak bukan dari hasil mengambil hak orang lain seharusnya uang-uang yang di korupsi ini bisa untuk ratusan bahkan ribuan orang bisa membangun ekonomi dari hasil korupsi itu apakah mereka tidak berpikir perbuatan mereka telah merugikan negara kita ini ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang berani korupsi atau kalau bisa yang korupsi-korupsi ke depan itu untuk efek jerah hukumannya seberat-beratnya biar tidak ada lagi yang berani kalau begini orang korupsi sebesar-besarnya nanti ada lagi alasan alasannya nanti entah apalah saya juga secara pribadi mendoakan para hakim yang mulia namun saya yakin para hakim juga ini adalah manusia biasa seperti saya ini tetap saya mendoakan semoga diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pesan atau kritika melalui kolom komentar video ini saya tidak bosan-bosannya tetap berpesan hindari kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan selamat berdiskusi kawan Merdeka NKR Harga Mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih